selamat pagi, selamat datang kembali masih bersama saya Irvan di belajar IT pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai Microsoft Project yaitu setelah kita membuat sebuah task kemudian kita bisa mengelompokkan task-tasknya menjadi sebuah organisasi tertentu mengorganisasikan task-nya selanjutnya kita akan menentukan capaiannya atau milestone-nya jadi milestone ini berfungsi untuk decision support, system atau tujuannya atau melihat progresnya sudah sampai mana kalau sudah sampai sini berarti kita harus ngapain lagi itu capaiannya apalagi yang akan kita tentukan itu bisa terlihat jelas di design Microsoft Project kita di project kita penjadwal kita untuk menambahkan sebuah milestone kita biasanya menambahkan di bagian paling bawah pada sebuah summary task jadi disini bagian bawahnya saya akan menambahkan milestone nah biasanya kita klik yang bagian sebelum bagian bawah karena milestone ketika di klik tambah maka dia akan bertambah di bagian atasnya tabnya itu task kemudian klik yang milestone kita klik maka dia akan berada di baling atas nah disini kita lihat kalau gambarnya kalau summary itu ada gambarnya itu kotak tapi bawahnya tidak ada garisnya kalau yang task itu warna biru itu auto schedule ini warnanya biru kemudian kalau milestone itu biasanya berupa diamond ini kita kita contoh tambahkan scoop selesai nah disini kan subtasnya itu masih berada pada milestone nya itu masih berada pada subtas ya nah seharusnya milestone ini bukan bagian dari durasi bukan bagian dari task tapi dia hanya sebuah pencapaian aja maka duration nya itu 0 0 days nah kita tinggal naikkan satu level sama menggunakan outdone juga supaya dia satu level dengan scoop ini nah jadi scoop nya apa berarti disini kita sudah bisa melakukan meeting untuk evaluasi gitu ya karena maksudnya sudah selesai tujuannya seperti itu ya jadi kalau misalkan ini analisa kebutuhan kita tambahkan lagi beberapa misalkan ini adalah kebutuhan software anggaran anggaran kemudian spesifikasi terus apa lagi feedback lupa kembali kemudian pengembangan waktu penyampaian atau delivery nya gimana terus itu approval habis itu yang biasanya di analisa itu adalah securing resource ya mengembangkan sebedaiannya terakhir adalah analisa selesai nah analisa selesai ini adalah sebuah milestone ya berarti kita tinggal tambahkan milestone nya kemudian kita klik analisa selesai kita geser ke satu level setara dengan summary nya gitu jadi ketika di klik nah disini ada script selesai analisa selesai gitu ya kita bisa lihat jadwalnya oh ternyata ketika sudah selesai kita harus ngapain gitu kayak gitu itu adalah bagaimana cara kita menentukan milestone nya nah disini terlihat jelas milestone nya itu yang warnanya diamond tadi nah kita bisa ngecek nih oh ternyata progress nya sudah sampai sini gitu milestone nya sudah sampai sini berarti kita harus lakukan apa lagi nah selanjutnya kita akan mengatur sekuensial nya pekerjaan apa dulu yang harus dikerjakan baru pekerjaan selanjutnya bisa dikerjakan kita akan menyusun sekuensi nya seperti apa di sesi berikutnya ya terima kasih atas perhatiannya selamat pagi terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya